Nah, jadi ini Uwak mau potong, mau nyobain. Yang minyak. Mau potong yang ini juga. Ya, alright. So you're going to taste this one first, ya? Ya. Okay, let's go. Okay. Is it soft? Definitely softer. Not rubbery? Not rubbery. It's lovely now, ya? Softer. I'm going to taste this one, ya? Okay. But softer than the last one you've done. Okay. Like this one. This one's been done a little bit longer. That's a difference. Make a big difference? Oh, ya. I think so, that's still a little bit rubbery. That's not. It makes a big difference. Oh, that's lovely. Ya. That's just nice, ya? Not rubbery. Not rubbery? Not rubbery. Okay. Okay. So, now we know the secret then. Right. So, that's it then. I'm sorry. Nah, jadi ini ya, teman-teman, ternyata Wak bilang perbedaannya besar. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu rahasianya, yang ini, ini nggak alat sama sekali katanya, ini enak, ini enak sekali. Nah, ini cara perlakuannya beda ya, antara ini dengan ini. Nah, jadi kalau teman-teman mau tahu ya, saksikan videonya sampai habis ya. Halo teman-teman Mak Butet, hari ini Mak Butet mau bereksperimen lagi ya, dengan pempek. Jadi ini resepnya tetap Mak pakai resep pempek kapal selam ya. Jadi pempek kapal selam dengan pempek telur kecil itu resepnya sama. Ya, jadi itu udah ada di video sebelumnya ya, nanti Mak kasih link-nya di kotak deskripsi ya. Eh, ini ya, tapi Mak nggak mau, ini mau eksperimen, nggak mau campur pakai tangan, mau campur pakai mesin aja. Nah, jadi begitu, ini ikannya udah Mak giling pakai mesin ya. Jadi pakai put processor gitu ya, digiling, terus ini mau diaduk pakai mesin juga. Jadi ceritanya bikin lemnya ini pakai mesin ya. Setelah itu kita tambahkan lagi. Jadi, dengan proses pakai tangan, kita samakan ya. Kita masukkannya dikit-dikit gitu. Ini ya, dapatnya gini. Terus kita usahakan nih, dagingnya turun semua. Jadi ya, Mak ini orangnya eksperimental gitu. Suka mencoba-coba. Terus kalau menurut Mak ya, kalau menurut Mak, banyak ya di buku, dari resep orang. Katanya, Mak di Indonesia, Mak baru belajar bikin pempek ini. Dari buku-buku katanya, lejatnya pempek itu tergantung ikan bener ya. Tergantung tepung tapioca. Kalau tepung tapioca itu katanya merek tertentu bikin alok gimana. Kalau menurut Mak ya, memang tepung tapioca itu ada pengaruhnya. Terutama dari warnanya kurang bersih, kurang putih ya. Jadi kita perlu yang kualitas bagus sehingga warnanya putih bersih. Terus daging ikan juga bikin putih bersih ya. Tetapi kalau soal aloknya itu, Mak lebih merasa itu di proses perebusannya. Itu kalau dari ilmu masakan bule ya. Seperti kalau kita bikin masak sosis itu ya. Itu lebih ke proses merebusnya. Jadi ini Mak mau mencoba membuk ikan ya. Jadi ini yang namanya bumbunya ini ya, kita adukkan di sini. Terus kita masukkan bumbunya. Nah jadi ini pempek ya, begitu masuk garam ikannya ini, lemnya ini langsung mengental. Jadi kita masukkan secara bertahap ya. Terus kita masukkan. Nah jadi ini ya, karakteristik daging ikan itu, kalau dia udah kena garam, dia makin mengental. Mungkin kita aduk, dia makin mengental. Jadi kalau aduk pakai tangan itu, tenaga kita kurang, Mak rasa hasilnya kurang maksimal. Yuk lah kita coba dengan mesin ya. Yuk lah kita coba dengan mesin ya. Selain ini kita adukkan dengan tapioca ya. Terus tapioca-nya ini kita masukkan secara bertahap ya. Jadi ini tapioca Mak ini merek apa aja lah, tapi dia kualitas bagus ini. Jadi pempeknya putih. Jadi mak yakinnya ini, soalnya di sini banyak merek ya, Mak pakai merek apa aja tetap kok enak. Masukkan segitu dulu ya, terus kita aduk dulu ini. Nah pas ngaduknya ini, ngaduknya hati-hati jangan terlalu di iniin, diremes. Nah ini udah kira-kira tercampur rapa ini, ini udah ya. Setelah ini, Mak mau coba ini adonan diistirahatkan dulu sebentar. Kerjakan dulu yang lain. Lihat, nanti lebih mudah nggak dia untuk membungkusnya. Namanya eksperimental ya. Jadi ini tangan kita ini, udah dikasih tepung tapioca ya. Terus ini dibulatkan. Bulatkan lagi dipanjangkan ya. Nah kemudian ini kita isi dengan telurnya ya. Kalau merasa nggak mampu, ini telurnya boleh kita keluarkan dulu putihnya dikit ya. Seperti ini contohnya. Nah untuk pemula, boleh dikeluarkan putihnya dikit. Terus ini dimasukkan. Nah kalau gitu kan nggak gitu banyak ya. Nah terus yang penting ini, ininya kasih tebal. Sebab nanti, ininya loh. Ini yang buat lengketin ini. Nah kalau kita ini, ininya kalau tipis, nanti nggak bisa lengket ya. Nah ini, bibirnya ini yang di, yang di iniin. Ditebelin gitu. Nah setelah ini, udah terbentuk seperti ini ya. Tangan kita bentuknya seperti mangkok gitu loh. Nah ini langsung bisa kita masukkan ke dalam air yang mendidih di sana ya. Nah, udah. Nah jadi ini, kalau kanteknya udah teratung ini, ini tandanya udah selesai nih. Kita angkat ya. Ini yang terakhir ini. Jadi biasanya kalau dia udah mateng itu, dia ukurannya double ya. Udah mateng. Nah sekarang ya, tinggal kita dinginkan ini. Langsung bisa kita goreng ya. Teman-teman, biasanya video, video-video pempek. Dengan matengnya pempek, diangkat, udah selesai digoreng. Langsung, hmm, pempeknya enak, hmm, pempeknya kenyal namun lembut gitu ya. Nggak ada yang tahu ada pempeknya di video itu rasanya kayak mana ya. Nah ini, Mak kasih tahu ya. Untuk mendapatkan pempek yang enak, kenyal, tapi tidak teksturnya kayak sandal jepit. Ini mesti direbus lama ini. Jadi udah mateng semua ya. Dikembalikan. Dikembalikan aja ke air. Rebus lagi. Dengan api kecil. Dengan api kecil. Sampai mateng tembus ke tengah-tengahnya. Barulah dia enak pempeknya. Barulah dia enggak ini, enggak keras dia, enggak kayak sandal jepit dia. Nah ini ya, udah Mak rebus ekstra 45 menit dengan dibiarkan. Dia ini direbus terus ya, direbus terus. Terus ini nampak ya ukurannya jadi besar-besar gitu ya. Nah ini sekali-sekali ini Mak balik dia. Sekali-sekali Mak datang bolak-balikin dia. Nah ini kalau udah begitu, ini Mak angkat nih. Terus ini kita tiriskan ya. Nah ini boleh kita tiriskan di tampak, di tampi. Tampi atau tampak? Nah itu di freezer bag gitu ya, supaya dia kering. Dan setelah itu, siap digoreng ya. Nah kita lanjut nih ya. Ini kita bikin eksperimen. Bagaimana kalau tidak kita angkat dari air. Terus kita rendam aja. Jadi kita rendam setengah. Jadi kita bikin eksperimen ya. Yang setengahnya kita rendam, setengahnya kita keluarkan. Nah terus kita nanti lihat hasilnya kayak mana ya. Jadi kita mau goreng pempek kita ya, dengan deep fryer sekali ini. Nah ini udah cantik nih warnanya ya. Ini bentar lagi mau kita angkat nih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.